Halo guys, welcome to Kelfosarus YouTube channel. Apakah setelah lihat video runtera seasonal turnamen ini, kalian langsung hype untuk mengejar Rank Master? Well, karena YouTube channel gue juga ada membahas bagaimana kita bisa mendapatkan income tambahan, gue seneng banget Riot Games akhirnya resmi mengeluarin turnamen mereka sendiri seperti ini. Karena sekarang, orang awam tuh udah bisa mulai melihat kalau game ini tuh ada duitnya lho. Lu bisa actually dapet duit dari bermain game. Kalau lu belum nonton video seasonal turnamennya ini, ya basically dia ini akan ngumpulin seribu orang di tiap server. Kita ini di Southeast Asia. Turnamennya ini belum satu dunia lho ya. Turnamennya ini akan ada tiap 2 bulan sekali. Kalau lu bisa menang, itu berarti lu dapet 130 juta dalam waktu 2 bulan. Gila ya, langsung resign gue. Ya pastinya itu nggak gampang, karena technically lu itu harus jadi orang yang paling jago. Tapi sebenarnya udah mulai berjamuran juga turnamen-turnamen kecil. Yang kasih hadiahnya beneran duit. Jadi ya, siapa yang bilang kalau misalnya kita main game itu nggak bisa menghasilkan uang kan? Nah, kalau misalnya lu ada jadwal-jadwal incoming turnamen dan hadiahnya itu menarik, atau mungkin lu nge-host turnamennya sendiri, bolehlah di-share di komen di bawah, biar kita pada tau. Anyway, kita masuk aja ke deck kita hari ini. Sesuai janji gue di video minggu lalu, gue bener-bener mendedikasikan waktu gue untuk nge-test si University of Field Over. Dan, akhirnya... Mungkin ini kartu emang untuk meme doang kali ya. Sorry guys, gue bener-bener udah nge-cobain hampir semua kombinasi. Dan, aduh, gimana ya? Mungkin gue mulai aja dari Billswater. Jadi, teorinya, gue pengen gabungin semua low mana cost. Jadi, satu-satu mana semua. Dengan Jack Testmaster dan dengan Profesor Von Yip. Sebenernya, ya lumayan sih. Maksudnya, kalau misalnya untuk satu mana-satu mana ini, emang kita udah tau lah si Jack Testmaster sama Profesor Von Yip ini memang mendukung banget. Dan kita bisa agro dengan cepat. Cuman, ujung-ujungnya... Ya, dia masih tetap di bawah agro-agro deck yang lain. Dan University-nya ini juga nggak guna sama sekali sebenernya. Ya, kayak nanggung gitu lah. Intinya, kartunya kayak... Ini sebenernya perlu dikeluarin apa nggak? Kalau misalnya dikeluarin, tempo agro kita hilang. Jadi, gue ujung-ujungnya nggak bisa pakai ini deck. Terus, gue juga udah coba backup burn. Jadi, hal kedua yang terpikirkan oleh gue karena gue udah cobain yang satu mana itu. Mungkin si University ini itu gunanya untuk backup ya. Jadi, kalau misalnya agro itu kan sebenernya bakalan hilang steam ya. Kalau misalnya kita ketemu meet range deck atau control deck dan kita nggak bisa ngebunuh mereka sewaktu kartu kita udah habis, itu kan kita udah out of steam. Kita udah pasti kalah. Jadi, gue pikir si University ini bakalan bisa jadi second chance kita kan. Kalau misalnya kartu kita habis, siapa tahu tiga kartu berikutnya itu ternyata bisa memenangkan game. Tapi intinya ya, itu sekali lagi gambling. Dan kalau ujung-ujungnya tiga kartu tersebut nggak bisa hit direct ke Nexus-nya musuh, ya sama aja bohong. Mendingan taruh si DCMate sekalian, 5 mana juga udah pasti deal 4 damage to the enemy Nexus. Jadi, ya gue rasa ini pun nggak cocok untuk masuk ke agro deck sih. Lalu, kita masuk ke... Oh, first of all. Ini sangat menarik banget. Gue demen... Sebenernya gue demen banget waktu bereksperimen dengan ini. Cuman, jatohnya sekali lagi si University-nya ini agak terlalu... Gimana ya? Dia ini jatohnya ke awkward position gitu loh. Nah, kalau misalnya ya, kita butuh 20 kartu untuk si Pursuit of Perfection biar bisa keluar. Kalau misalnya, kita udah pakai si University duluan, dan kita belum pernah ngedraw si Pursuit of Perfection ini, terus tiba-tiba suatu saat kita sudah ngedraw, di saat sebelum kita play 20 kartu, si Pursuit of Perfection ini kebuang. Jadi kayak... Itu kok salah gitu. Nah, kalau misalnya di other hand, kalau misalnya kita pegang si Pursuit of Perfection-nya, kita juga gak mau keluarin si University of Piltover, karena kalau misalnya kita keluarin, ya kita punya Pursuit of Perfection, kebuang. Terus, yang gue bencinya lagi, ini sebenarnya play 20 cards ini banyak banget. Gue ngerasa, walaupun udah pakai University of Piltover, sekalipun 20 kartu itu masih terlalu banyak. Dan yang gue benci, ini harus play. Jeleknya itu, karena di Piltover itu sekarang kan semua kartu-kartunya itu yang discard-discard gitu ya. Kalau misalnya, contoh lah, kita pakai si Porcannon. Porcannon ini bagus banget untuk si Pursuit, karena ini mau gak mau kita harus mendapat 2 kartu. Satu Porcannon-nya, yang satu lagi si... yang satu lagi si Daring Poro-nya. Terus, kita harus discard 1 kan. Discard 1 itu, misalnya gue pakai Jury Rig ya, atau misalnya pakai si yang 2 mana tuh, si Flame Chomper. Saat kita discard, dan kita summon dia, itu gak kehitung ke si play-nya Pursuit of Perfection. Jadi itu sinergi yang jelek banget, di kita punya Piltover. Gue gak tau, ini sebenarnya tujuannya apa. Jadi itu mungkin sesuatu yang si Riot developer-nya ini bisa pertimbangkan ya. Mungkin si Pursuit of Perfection ini bisa dikecualikan gitu loh. Kalau misalnya gak usah play lah. Kalau misalnya kita summon pun tetap kehitung, itu masih lebih mending. Soalnya 20 ini udah gak make sense sih. 20 itu gak pernah keluar ya. Jadi ujung-ujungnya, si deck Pursuit of Perfection ini pun gagal. Ini sebagai win condition tuh sebenarnya gak reliable banget. Sekali lagi, University ini gak sinergize sama si Pursuit. Dan yang pernah gue berhasil sekali itu pun, gara-gara gue pake Hymer ya. Hymer punya turret tuh jauh lebih menghasilkan banyak kartu-kartu baru dibandingkan dengan University of Piltover-nya ya. Kalau misalnya kita di-average-in aja gitu. Nah makanya dari itu, gue coba hard to deck lagi, yaitu Control Zinx. Di sini gue lebih di sini gue bereksperimen lebih parah lagi. Gue pengen bener-bener cepet-cepetan untuk bisa menghasilkan 20 kartu baru tersebut. Itulah mengapa gue pake Shadow Isle. Di sini gue pake Cempang, Cempang ini bisa ngambil dari musuh. Unspeakable Horror, kita dapet kartu Nightfall yang lain. Terus gue taruh sampe Back Alley Barkeep, gue taruh sampe si Eminem Benefactor. Ini sebenarnya cukup menarik loh ini dua. Gue lagi mikir kalau misalnya ini digabungin sama Vault of Hylia, itu mungkin jauh lebih bagus ya pada kita gabungin dengan si University of Piltover. Mungkin si Back Alley Barkeep gak ya? Tapi si Eminem Benefactor ini, kalau misalnya kita Hylia-in, itu mau gak mau kita dapet langsung yang 5 mana. 5 mana yang lebih bagus daripada dia. Dan kita dapet Last Breath, kartu Epic-nya. Tapi di sini kita gak ngomongin Vault of Hylia ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, di sini kan gara-gara kartunya ini semuanya lemah-lemah, pokoknya intinya gue tuh pengen coba bener-bener cepet banget buat bikin kartu-kartu baru agar gue bisa keluarin si Pursuit of Perfection kan. Jadi mau gak mau, karena kartu kita lemah-lemah, ya gue harus menambahkan banyak kontrol-kontrol spells seperti Thermogenic Beam, Mystic Shot, Get Excited, itu semuanya gue pake-pakein aja. Gacha, Static Shock. Itu biar kita bisa bertahan hidup aja. Karena sekali lagi, follower kita tuh lama-lama sampai kita bisa mengeluarkan Pursuit of Perfection-nya tersebut. Cuman ya, sekali lagi, ini pun gagal karena 20 kartu tuh gak sedikit dan gue ketemu Deep, gue ketemu War Mother, itu semuanya jauh lebih cepet untuk mendapatkan mereka punya win condition dibandingkan kita. War Mother sekali keluar trindamer, kita udah gak sanggah-ngapain. Jadi, ujung-ujungnya ini jelek juga. Tapi sebenernya yang pengen gue kasih lihat di sini ya, walaupun si Pursuit of Perfection ini jelek, si Sub-Pursuit ini ternyata ini bagus banget ya. 10 kartu yang berbeda itu gampang untuk dikeluarin. Even without the University of Piltover, 10 kartu ini sebenernya gampang. Dan kita bisa mendapatkan 5-5 langsung elusive dan kita juga draw card. Jadi, sebenernya, sebenernya ini kartu kuat banget dan ini termasuk kartu yang underrated sih menurut gue. Lalu, karena gue udah sadar karena si Pursuit itu sebenernya udah gak guna, jadi gue cobain aja bikin si Sub-Pursuit punya deck. Tapi gue gak pake si Pursuit-nya. Jadi, disini gue udah cobain ya. Mungkin kalau misalnya gue gabungin dengan Ionia lebih bagus. Dan Ionia itu mungkin elusive ya. Kalau misalnya masuk ke sini, kan kita pengen agro. Kita pengen agro. Jadi, ujung-ujungnya gue masuk ke elusive. Gue pake banyak elusive. Misalnya, Porokannon, Blade Scout, Timo. Ini juga agro, sekali lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kan ini damage-nya kecil-kecil ya. Jadi, kalau misalnya kita ketemu yang damage-nya gede-gede di round udah sampai ke round 5, round 6 itu kita udah gak sanggap apa-apain. Dan jadi gue cobain aja tambahin Lulu apakah Lulu bisa berfungsi dengan baik. Ujung-ujungnya Lulu ini agak gak terlalu synergize sama deck-nya juga. Karena Lulu-nya ini gak pernah level up. Secara kita punya support tuh dikit banget. Oh, tapi si Traverse News Bottom ini ini ternyata OP banget. Emang susah sih dipakenya. Cuman ini OP banget. Gue pengen coba eksperimen lagi dengan Lulu Z deck mungkin ya. Dengan si Ionia. Karena gak sengaja ya gue akuin Kinko Wayfinder. Ini ada dulu ini dulu banyak banget yang pake Kinko dengan Timo. Dan di deck ini sebenernya jelek. si Kinko dengan si Timo itu jelek. Karena damage yang dihasilkan itu gak banyak. Dan kita punya Timo juga gak ada jamur-jamur lain yang mendukung Timo-nya. Tapi gak sengaja keluarnya si Navori Blade Scout. Nah ini gue gue sampe bikin coba bikin deck yang lain ya. Gue coba bikin yang tanpa Timo. Jadi si Lulu doang. Ini lebih banyak Ionia-nya. Karena yang tadi itu si Kinko Wayfinder-nya ini gak dapet allegiance-nya. Susah dapet allegiance-nya. Karena banyak si Piltover-nya. Jadi gue coba ganti aja. dengan deck si yang Lulu ini. Ini juga masih belum sempurna. Tapi kombonya yang bagus banget itu ternyata si Green Blade Duo kita keluarin di round 2. Lalu si Traverse Noob Bottom ini kita keluarin di round 3. Di round 4-nya kita keluarin Kinko. Kinko-nya ini akan membawa 2 Navori Blade Scout. Jadi itu si Navori Blade Scout-nya ini udah keluar 2. Si Kinko keluar 1. Secara gak langsung si Green Blade Duo ini udah dapet 5 attack. 5 attack ditambah 4 dari Navori Blade Scout. Jadi 9. Lalu kita punya Traverse Noob Bottom ini bakalan support. Jadi dia akan mendapatkan 5 attack Mumble Sprite. Jadi itu total 14 attack semuanya elusive. Itu gila banget. Jadi kayak di round 4 lo bisa dapet 14 attack semua elusive. Itu gila banget. Tapi tetep aja gue pernah cobain kayak gitu. Jadi gue pernah gak sengaja ya pertama-tama keluar kombonya. Dan langsung itu 14 attack. Langsung gue what? Ini broken. Tapi yang kedua gue ketemu si War Mother dan pas gue cobain kayak gitu lagi gue kena Wittering Wheel. Jadi itu high risk-high reward banget. Cuman gue akan coba untuk play around this deck. Ini sangat menarik dan ini gue merasa sangat berpotensial. Jadi gue akan coba-coba itu untuk video minggu depan ya. Dan semoga itu berhasil. Karena rank gue gak naik-naik. Tapi intinya well gue banyak banget ngomongin kartu-kartu lain karena di eksperimen-eksperimen gue itu yang berhasil ternyata kartu-kartu lain tersebut ya. Dan si universitinya ini gak pernah berhasil. Jadi ujung-ujungnya ya gue udahlah udah gak punya hope. Emang mungkin si universitinya ini cuma dikhususkan untuk jinx. Jadi dengan begitu itulah mengapa gue pakai solo jinx. Solo jinx ini juga sebenarnya hanya meme. Cuman ini yang akan gue kasih lihat aja. Karena ini yang paling hanya inilah satu-satu deck yang masih bisa menang lah. Yang sisanya itu aduh udah hopeless semua. Gue gak tahu yang ini bisa menang apa enggak lawan TF Gangplank. Karena TF Gangplank ini bener-bener meta. Sekarang ini metanya ini si TF Gangplank. Jadi kalau misalnya gue menang itu kajaiban. Cuman intinya gue pengen kasih lihat aja si universiti. Oh iya disini deck ini bener-bener khusus solo jinx. Tadi gue lupa kasih lihat isinya. Nanti gue kasih lihat di end of video. Cuman intinya gue banyak cuman intinya disini deck ini tuh banyak banget kartu-kartu yang gak guna sebenarnya. Semuanya itu gue taruh satu-satu kartunya. Intinya sih gue pengen jinx-nya ini hidup dan bisa ngeroket tiap round. Jadi itulah mengapa gue gabungin dia dengan Targon. Karena kartu-kartu Targon ini banyak banget yang bisa membuat kita bertahan hidup. Ini gue pengen ngebait aja ya dia punya si ini. Gue gak mau ininya kena jinx gue. Jadi untuk sekarang gue cuman mau hancurin aja. Gue rasa dia juga gak peduli dihancurin. Oh peduli ternyata. namanya juga agro ya. Nah jadi kartu-kartu kayak gini itu yang gue kumpulin. Itu semuanya biar jinx gue bisa hidup. Jadi kalau misalnya di spell-spell jinx gue gak akan mati. satu-satunya yang bisa bunuh gue yang yang tiga-tiga ya. Tiga-tiga jinx gue masih hidup gak? Jinx gue gak bisa hidup. Tapi sayang. Mungkin gak sih dia ada noxian fair 4. Coba deh. Kalau noxian fair 4 yaudahlah. Gue kuat. Nah jadi setelah ini gue udah agak aman. Karena gue punya kartu-kartu yang grand nompat. Kayak grand gue ada gem. Jadi jinx gue ini di round ini jinx gue ini masih aman. Harusnya. Nah gimana gue bisa dapetin ini ya. Mungkin gue overvalem. Tapi kalau gue overvalem gue udah gak aman. Hmm. You got legs. Use them. Beneran ada. Tapi empat. Empat. Yah. Ya itu dia kenapa gue benci banget sama kek. Ini TF gapnya ini lagi meta banget jadi gue gak bisa ngelindungin globetnya jinx. Oke. Ready. Ini gue clap aja. 5 damage. Wah gue pake sayang sih. Walaupun gue gak mati ya. Tapi anyway gue gak bisa ngapain lagi sih. Jadi mendingan gue gituin. cow. Nah. Nii. No. No. Ah. belum mati kan belum ya guys gua bener-bener enggak cobain banyak-banyak hal ya tapi di sekarang udah tujuh dari 10 jadi itu sebenarnya bakalan keluar sih dari kartu gua aja ini sebenarnya udah bisa keluarin dia sepuluhan jadi sebenarnya ini enggak jadi sebenarnya sisa possible ini sebenarnya enggak susah dikeluarin ini ya ya gua harus kalah lah ya pastinya empat bisa menang gak sih tapi anyway kita dapet 10 jadi sepersible ini sebenarnya gampang banget dikeluarin well ini kita lawannya meta ya sekali lagi sekali lagi deck ini itu meme kita nggak bisa memetak karena ini di University ini juga aduh ya ya jesus banget lah jadi ujung-ujungnya gua pakai Targon di sini semua kartunya kalian bisa lihat nggak ada yang tiga kecuali mungkin Mystic Shot sama Get Excited ya Bastian dan ujung-ujungnya intinya sih semuanya kartu-kartu ini tuh untuk nge-support si Jinx biar bisa bertahan hidup jadi nanti kalau misalnya si Jinxnya bisa bertahan hidup terus kita udah keluarin University nya ya berarti tiap round kita tinggal nembak-nembakin canon doang dengan adanya buff-buff ini di tiap round ya gua jamin kita bisa dapet buff jadi intinya sih pertama-tama ini cuma untuk nge-hold agro aja sih ya sebenernya ya semoga bisa nge-hold agro terus ya khas ini masih dipakai Mountain Goat Pilkaskai cuma satu terus Sunblast Figure cuma satu Divergent Pats ini agar kita bisa lebih cepat ngambil si University nya Get Excited Mentor ini semuanya, pokoknya intinya semuanya cuma buff-buff untuk Jinx sih kayak Asphalt Protection biar si Jinxnya ga mati, Bastian Biela ga mati Crystal Ibex ini agar kita bisa body block juga biar si Jinxnya ga perlu body block dan si Crystal Ibex ini kasih tetep kasih overwhelm ke si Jinx di sini juga cuma pake satu sih kayak ya lumayan lah kalo misalnya si Jinxnya daut quick attack dan kita dan dia tambahan overwhelm itu lumayan bagus karena kalo nggak dia cuma bakalan di block-block sama unit kecil-kecil doang terus ya Blasting of Targon sekali lagi buff lagi Vansmith ini juga sebenernya kalo misalnya nanti kita kuali rocket si Jinx itu bakalan tiap round kita 5 ke Nexus 222 ke musuhnya sama yang terakhir Subprecible yang Subprecible juga sekali lagi bagus banget kalo misalnya 5 damage ke Nexus yang musuh dan ya sekali lagi nih meme kalo misalnya emang kita ada listin Targon ya kenapa kita harus pake Jinx kan makanya itu gua ga bakal pake ke ranknya karena gua tau ini deck tuh ga yang terjamin menang aduh kenapa sih ketemunya harus meta ini meme deck guys normal itu untuk meme kenapa kalian pakenya harusnya meta-meta oh tapi Jinx sama build overnya udah keluar nih buat body block buat bunuh Z ini ada yang mana nih bunuh Z bunuh Z ini ada dua ya ampun jelek sekali Brownnya set dah Kita setiap mempunyai dunia di dalam. Sedih banget. Belum butuh sayang. Ya, masih bunuh Zed. Setiap ini. Tidak ada yang dibunuh. Tidak ada yang dibunuh. Terusnya aman ya. Terima kasih telah menonton! 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 So, play smart!